Intro Assalamualaikum Wr. Wb Hai, gimana kabarnya? Semoga kalian semua selalu berada dalam hidupan Allah SWT Amin Hari ini aku mau sedikit sharing mengenai bagaimana sih tips merawat bayi kembar Mulai dari dia lahir sampai sekarang Anak aku tuh si kembar sudah berusia 14 bulan Dalam mengurus anak kembar itu sangat berbeda jauh Seperti kalian mengurus anak tunggal Why? Kenapa? Karena kalian mengurus dua bayi sekaligus Jadi ada beberapa tips yang ingin aku bagikan Ini sesuai dengan pengalaman aku Mulai dari didik lahir Terus gimana sih caranya menyusui Gimana juga caranya memberikan perhatian Biar semuanya itu dapat perhatian Kemudian juga apa aja sih yang harus dilakukan Ya, kita mulai saja ya Oke, tadi yang pertama adalah melibatkan suami Kenapa suami perlu terlibat di dalam cara merawat bayi kembar? Karena disini itu peran suami sangat besar Kenapa? Karena banyak hal berubah ketika kita sudah melihirkan Aku rasa bukan cuma bayi kembar aja ya Ketika kalian sudah punya anak Itu dunia kalian serasa berubah Ya, mulai dari pola tidurnya Kemudian pola makannya juga berubah Apalagi katanya kalau habis melahirkan Kan ada yang namanya sindrom baby boost Nah, disini itu peran utama suami itu sangat diperlukan Dukungan dari suami juga sangat diperlukan Kenapa? Kalau untuk masalah si kembar Suami aku Alhamdulillah Kemar itu sangat berpengaruh besar dalam pengurusan si kembar Terutama itu dalam masalah bergadang Kalian tahu kan Kalau anak baru lahir itu mereka suka menangis Kalau malam Suka holik Suka Pokoknya pengen bangun Pengen bergadang lah Nah, secara paginya Aku sudah harus mengurus dua bagi Kemudian malamnya Harusnya pengen istirahat kan Nah, disini itu biasanya Untuk yang jaga anak Kalau pas malam itu adalah suami Ya, tetap kita juga bangun Untuk menyiasu anak kita Tetapi kalau kembar Biasanya pengalaman dari aku kemarin adalah Mereka itu bangunnya nggak bareng Mereka bangunnya sendiri-sendiri Misalnya, si Handa Dia jam 9 bangun Kemudian dia nangis Minta susu Masih malam dulu Jam 11 boleh tidur Saat si Handa tidur Hanen bangun Dan saat Hanen bangun Nggak mungkin kita tidur kan Kalau nggak nyusui dulu Kita susui dulu Kemudian setelah itu di Kendong Di ayun-ayun Supaya dia minta Supaya dia mau tidur Kadang dia juga masih pengen Bermain-main dulu Nah, disini Nggak mungkin kita Dari jam 9 Jam 8 9, 10 Itu sudah bangun Sudah melek Menurut si yang pertama Yang keduanya juga harus melek Itu tenaga kita akan berkurang Banyak banget Di setelah perang suami Kita bisa gantian sama suami kita Selanjutnya adalah Peran suami Untuk membantu kita Mencuci pakaian bayi Karena kan kita sudah capek Ngurus anak Berbagilah kita sama suami kita Aku tahu Aku tahu Suami kalian juga kerja Suamiku juga kerja Dia dari pagi sampai sore itu Ngajar Pulangnya itu sore Terus kemudian malam-malamnya Jagain gantian Jagain baby sama aku Kalau biasanya Dia itu Pagi-pagi Sebelum berangkat Jadi usahain dulu Untuk cuci pakaian baby Untuk cuci pakaiannya Si kembar Supaya kenapa Supaya meringankan Beban kita Kita udah ngurusin Masih awal-awal Melahirkan Awal-awal Merawat bayi Kan Kita juga capek ya Jadi ya gantianlah Sama suami Kalau misalnya kita bisa handle sendiri Ya kita handle sendiri Tidak masalah Terus selanjutnya adalah Peran suami Dukungan Dukungan dari suami itu Seluar biasa banget Terkadang kenapa Kita menjadi sensitif Ketika kita baru Melahirkan anak Kadang kita punya emosi Kadang kita sebel Kita pengen istirahat Tapi anak kita itu Nangis Terus pengennya digendong Terus rawal Terus Disitu Kalau udah kayak gitu Kan kita pengennya Oh Emosi muncak lah Disitulah peran suami Untuk penenangan kita Memberi dukungan ke kita Kalau kita sudah benar-benar capek Yaudah Suamimu Biar yang mengurus Anakmu Kalian punya waktu Buat meet time Meskipun cuma 5 menit 10 menit Kalian bisa Lepaskan lah Yang kedua Adalah Minta bantuan Kalian Aku sendiri Aku gak bisa Ngurus sendirian aku Ketika Aku di rumah Dari pagi Sampai siang Jadi suami berangkat kerja Ibuku berangkat kerja Bapakku berangkat kerja Di rumah Hanya ada aku sendiri Itu gak mungkin Aku bisa Menghandle Anakku sendiri Aku minta bantuan Kepada mertuaku Jadi Setiap pagi Mertuaku Datang ke rumah Sampai siang Dia membantu aku Mengurusi Bayi Mulai dari Memandikan Mulai dari Menidurkan Dan sebagainya Jadi kalau bisa Kalian meminta bantuan Kepada anggota keluarga Kalian Sekiranya Usia 1-3 bulan Kalau usia 4 bulan Kira-kira Dia sudah bisa Duduk sendiri Ataupun Dia sudah bisa Berguling-guling sendiri Itu sudah bisa Diajak main Ya gak Dibantu juga Untuk masalah Itu yang kedua Terus yang ketiga Untuk masalah Menyusui Kalian Bisa menyusui Itu secara Bergantian Ataupun Secara bersama-sama Bisa kok Ada kok Posisinya Menyusui Anak secara Bersama-sama Untuk mbar Satu di kanan Satu di kiri Itu ada berbagai Macam posisi Terus Yang keempat Asupan gisi Kalian Harus Terjaga Kenapa Kalian makan Bukan cuma Buat kalian Tapi juga Buat baby Jadi Jangan Gak mau makan Gak mau makan Harus makan Pokoknya apapun itu Harus masuk semua Yang penting Asih kalian Lancar Anak kalian Asupan gisinya Juga terpenuhi Yang kelima Adalah Bahagia Jangan sampai Stres Kalau kalian Stres Nanti Imbasnya Kepada Asihnya Kalian Kalau kalian Sudah bertekad Pengen memberikan Asih Secara eksklusif Kepada anak Kalian Kalian Harus Bahagia Harus Relax Jangan Sampai Stres Ketika Stres Itu akan Menghambat Aliran Asihnya Menjadi Tidak Lancar Dan yang Kasih Siapa Kalian Jadi Tambah Stres Anak Anak Kalian Nangis Terus Yang terakhir Adalah Rasa Syukur Banyak Banyak Disyukuri Apapun Itu Pokoknya Harus Disyukuri Bersyukur Kita Kenapa Karena Kita Diberikan Amanah Sama Allah Untuk Menjaga Anak Anak Yang Lucu Kita Juga Harus Bersyukur Karena Tidak Semua Orang Itu Diberikan Kepercayaan Sama Allah Secara Langsung Banyak Orang Yang Harus Menunggu Berbulan Bulan Bahkan Bertahun Tahun Untuk Bisa Mendapatkan Seorang Mombongan Jadi Banyak Banyak Lagi Syukuri Oke Itu Saja Tadi Dari Saya Pengalaman Bagaimana Mengurusi Si Kembar Nanti Kita Akan Lanjut Di Video Selanjutnya Kalian Tunggu Saja Jangan Lupa Subscribe Teman Teman Like Comment And Share Supaya Aku Juga Lebih Semangat Lagi Memposting Video Selanjutnya Semoga Bermanfaat Buat Kalian Oke Teman Teman Itu Tadi Sebelah Cerita Dari Saya Mengenai Bagaimana Merawat Bayi Kembar Mulai Dari Tips Tip Cara Menyusui Selanjutnya Mungkin Saya akan Posting Video Tentang Bagaimana Menyusui Kembar Bagaimana Bagaimana Bisa Memberikan Asli Eksklusif Untuk Kembar Jadi Jangan Lupa Subscribe Comment Like And Share Supaya Aku Lebih Termotivasi Lagi Untuk Bermanfaat Untuk Kalian Buat Kalian Teman Teman Yang Belum Diberikan Ngomongan Saya Doakan Semoga Segera Diberikan Ngomongan Oleh Allah Subhanallah Jangan Lupa Berdoa Jangan Lupa Ikhtir Karena Allah Itu Paling Kau Kapan Waktu Yang Tepat Untuk Kalian Diberikan Seorang Anak Jadi Tetap Semangat Jangan Menyerah Pokoknya Tetap Dibanyakin Syukurnya Semoga Juga Untuk Yang Sudah Diberikan Anak Tetap Dibanyakin Syukurnya Jangan Lupa Rawat Dan Dibanyakan Anak Kalian Semoga Menjadi Anak Anak Yang Soleh Berpati Pada Orang Tua Agama Bangsa Musa Dan Negara Oke Cukup Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Wabarakatuh Bye